selamat menikmati di vlog aku yang keempat ini aku akan kasih tau kalian mengenai toolkit yang bagus banget digunain untuk bikin coil sendiri atau istilah kerennya DIY Coil Build jadi alat ini yang biasa aku gunakan sehari-hari untuk ngebuild coil aku sendiri nah ini dia Geekpep Toolkit P1 jadi dalam satu tas kecil ini udah lengkap banget alatnya untuk kalian para beginner dalam bikin coil nah jadi isinya itu kayak gini jadi aku akan jelasin satu-satu apa aja isinya dan apa aja kegunaannya yang pertama ada tang potong jadi ini biasa digunakan untuk potong potong sisa kawat kalian nah jadi gunanya itu seperti ini buat potong-potong sisa-sisa kawatnya tek-tek dah dan yang kedua ada tang penjepit jadi ini jadi ini biasa digunakan digunakan untuk ngerapikan coil kalian ini buat jepit coil kalian seperti ini kalian kanan kalian bisa langsung kencengin biar coilnya itu gak ada yang renggang yang keempat ada gunting buat potong sisa atau ekor dari kapas kalian dan yang keempat itu ada pinset pinset ini biasa digunakan untuk ngerapikan kapas kalian kalau kalian udah habis wicking nah kurang lebih seperti ini kalian bisa pakai ini untuk masukin kapasnya ke dalam tanknya jadinya seperti ini seperti ini kalian bisa lihat terus yang terakhir ada satu set obeng yang bisa kalian gunakan untuk coiling dari ukuran yang paling kecil 1,5 mm sampai yang terbesar 2,5 mm gimana menurut kalian jadi kalau menurut aku disini minusnya cuma kurang ada ohmmeter kalau habis coiling capek-capek coiling kalian bisa langsung cek ohmnya jadi gak perlu ngabisin baterai dari pip terus disini juga gak ada twister coil masternya dan satu lagi nih kekurangannya menurut aku di dalam gig pip tool kit ini juga gak ada coil masternya jadi kalau kalian mau coiling kalian harus coilingnya manual pakai tangan so guys jadi sekian review aku kali ini semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like channel aku jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian terus jangan lupa juga buat subscribe channel ini aku juga pengen ingetin untuk kalian yang umurnya masih di bawah 18 tahun tolong tolong jangan start untuk peping dulu oke terima kasih udah nonton video aku akhir kata aku smoking is dead but pep is the future and the future is now so guys kalau kalian udah belajar tadi cara pakai geekpipe toolkit jadi di vlog aku selanjutnya aku akan kasih kalian review dari coilmaster ini gimana aku kan kasih tau kalian caranya dan jelaskan bagaimana cara pakai coilmaster ini jadi jadi kalian tunggu video-video aku selanjutnya oke oke Terima kasih.